Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Randy Molana Siddiq Kembali lagi sekarang kita membahas tentang Excel ya Kali ini Randy ingin memberitahu bagaimana caranya Menginfot sebuah foto dari berkas kita pada file Excel kita Dan mencari pencariannya Oke langsung aja kita membuat sebuah Ataupun membuka Excel kita ya Excel Saya disini memakai Excel 2013 Oke disini sudah masuk Pertama Kita masuk Bara contoh ya Nah disini Disini adalah sebuah contoh ya Sebuah contoh yang sudah pernah saya buat Ini adalah tugas anus saya Disini Lalu contohnya seperti ini Ketika kita klik upload foto dari file Sebentar Ini kita kelas dulu Usahakan kursornya itu sudah disini Sebentar Nah kita upload foto file Lalu Kita pilih picture Contoh ya File foto mana aja yang kita Simpen kita taruh aja Misalkan disini ya Kita open Maka dia langsung otomatis disini Seperti itu Kalian pengen tau gimana caranya Kalian pengen tau gimana caranya Oke Langsung aja kita ya Ini kita hapus dulu Nah Pertama kalian masuk ke Excel yang tadi saya buka Nah Disini Kalian tulis aja misalkan ya Nama Alamat Jenis kelamin Eh jangan alamat ya Nama Jenis kelamin Disini kalian bebas ya Disini saya simpel aja ya Jenis kelamin Foto Nah Bentar ya Kita hapus aja gardilnya Oke Disini kita buat Warna nya kuning Guning aja Kita edit dulu ya Terserah kalian Sesuka hati kalian Nah Disini Contoh aja ya Nah Disini ya Nah Disini Usahakan untuk ini tuh Kalian Kasih Ukurannya Kalau Muit ya 50 aja Kita coba ya 50 aja Coba Oh Besaran Kalau Muitnya Jangan 50 Berarti Kalau Muitnya 25 Aja Kali Ya Nah Disini Lalu Rauhack Rauhack Coba ya 30 Oh Kecil banget Kita buat Rauhack Rauhack Terserah kalian Mau seperti Gimana 80 Ya 80 Nah Maka Seperti ini Nah Ya kan Ini Saya semua Cuma Sample aja Ya Lalu Disini Kita kasih Buat Membekukan Ya Salah Sebentar Unpress Disini Berarti Kita taruhnya Nah Tidak Salah Sebentar Unpress Nah Disini ya Misalkan Kita membuat Disini Misalkan Namanya Udin Eh Laporan Satu Satu Ya kan Nah Ini kita Aturnya Sesuka Intinya Sesuka hati Kalian Untuk Mengatur Sebuah Format Yang ingin Kalian Punya Nah Nah Disini Jenis kami Laki-laki Eh Nama Nama Laporan Jangan Ini ya Nama Nama Jenis Jenis Keperluan Jenis Keperluan Aja Nah Pembayaran Misalkan Gitu ya Pembayaran Bla 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 Gitu kan Nah Selanjutnya Kita disini tuh Hanya Membuat Sebuah Terserah kalian Saya disini Menggunakan Saps ya Saya membuat Tombol Saps Disini aja Nah Disini Disini kita tulis Input Input Aja Gitu ya Nah Oke Nah Jadi ketika Ininya di input Otomatis fotonya Ini akan masuk Kesini Gitu loh Jadi caranya Seperti ini Kalian masuk Disini Klik kanan Esin makro Disini Kita membuat Sebuah Rectangle Kita new aja Nah Disini Disini Kita Sekebetulan Saya udah punya Kodingan Kalian nanti Bisa Ambil aja Di deskripsi Nanti saya Input Di deskripsi Nah ini Disini Kita copy aja Dari baris ini Nah Kita copy Karena panjang banget Saya gak bisa Satu persatu ya Kita taruh disini Kita Control V Nah Disini ya Oke Nah Kalau udah Seperti ini Maka Disini kita Minimize aja Maaf Nah Nah disini Langsung ketika ini kita klik Maka dia akan masuk Nah Seperti ini Kita upload Misalkan Sebentar Sebelum kalian masuk Ataupun ngembang klik input Kalian Usahakan Kursornya itu ada di sebelah sini Bagian foto Lalu kalian input Nah Disini Kalian pilih Misalkan kita contoh ya Contoh laporan ini Barang ini Ini dah contohnya Ini hanya sebuah contoh Maka hasilnya seperti ini Seperti itu Lanjut lagi Seperti ini Misalkan ini Nah Seperti ini Jadi dia otomatis Otomatis mengikuti Ukuran yang ada disini Kita masukin lagi Kita input lagi Seperti ini Contoh ya Nah seperti ini Lalu bagaimana caranya Untuk bisa Melihat 1, 2, 3, dan 4 Misalkan disini 1 2 3 4 Pokoknya sesuka hati kalian Keperluan kalian Kita tambahin aja disini Format table Kita pilih yang Terserah ya Kita pilih ini aja deh My table nya Oke Oh Enter Salah Kita cari yang Ini aja deh Coba Dia gak mau Kita cari lagi Oh Dia maunya 2 ya Gak apa-apa Ini kita kosongin ya Atau begini aja Sebentar Oh Ini terserah Ini terserah Pertama Kalian block aja Semuanya ya Kalian masukkan disini Oke Nah Seperti ini Jadi ketika kalian Memilih laporan Pake pivot Ini seperti pivot ya Maka Seperti ini Gitu loh Ngerti gak Nah seperti ini Jadi itu aja Sekian dari saya Randy Mulanang Sidik Semoga bermanfaat Video saya ini Wabilah Topik Wadidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh